selamat menikmati bawang putih, helia, cili api dua jenis lada besar hijau dan merah dan tomato kemudian saya campur dengan kicap masuri pedas sos tiram masuri dan kicap manis soya pekat ini bahan-bahan dia semua oke, kita mulakan sekarang oh ya, ada saya terlupa saya guna sedikit kunyit ini sebuk kunyit, saya campur di dagingnya oke, kita gaul dulu kunyit sebuk kunyit ini dengan dagingnya kemudian saya masukkan kicap manis pedas dua sudu makan sos tiram satu sudu makan dan kicap ya oke, ini agak-agak lah satu sudu pun boleh satu sudu lebih pun boleh oke, kita campur dulu oke, sudah selesai sekarang kita hiris bawang merah sekarang kita hiris bawang putih oke, sekarang kita hiris bawang besar kita belah enam sejaya kemudian tomato kita melempat kita melempat kemudian kita hiris cili hijau dan cili merah oke, sudah selesai sekarang kita mulai menumis saya panaskan minyak kemudian saya masukkan bawang putih bawang hewa halia dan lada kita kacau-kacau sampai dia naik bau ya oke, sekarang saya masukkan daging ini ya selamat menikmati selamat menikmati kemudian kemudian saya tuangkan air satu gelas dan kita tunggu daging ini sampai masak ya kita tengok ya kita tengok ya sudah masak sebelum oke daging dia pun sudah masak sekarang saya masukkan bawang besar lada hijau merah dan tomato sekali semua dan saya masukkan penyedap rasa ini ikut masing-masing selera ya oke kita gawas baki alhamdulillah sudah selesai masak daging masak kecap oke sekarang kita hias dengan tahun sadri oke selesai oke sila mencuba resepi ini ya daging kecap pedas oke assalamualaikum selamat menikmati 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 Terima kasih.